Puluhan tim perahu dayung mengikuti kejuaraan Dragon Boat Race di Long Storage, Kabupaten Mojokerto. Selain untuk meringati HUT Pasmar II TNI AL, lomba ini juga untuk mencari potensi atlet nasional yang bisa bertanding di kancah internasional. Puluhan tim dayung perahu naga ini mengikuti lomba Dragon Boat Race yang digelar oleh Pasmar II TNI AL di Waduk Long Storage, Desa Kuatu, Kejamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dari lomba yang digelar selama tiga hari tersebut, tim C Resimen Cavaleri 2 Marinir memenangkan kategori Open National 500 meter dengan catatan waktu 2 menit 17,72 detik. Selain diikuti TNI dan Polri, lomba kali ini terdapat kategori pelajar putra 200 meter serta kategori pelajar putri 200 meter. Para pelajar tersebut berasal dari sejumlah sekolah di Jawa Timur. Komandan Pasmar II Brikjen TNI Marinir Suherlan menyatakan tujuan lomba Dragon Boat Race untuk mencaring atlet muda potensial yang bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Selain menggelar lomba dayung, Pasmar II juga melakukan program vaksinasi COVID-19 dan bakti sosial pemberian sumbako untuk warga terdampak pandemi yang berasal dari desa sekitar. Ini diambil tempatnya karena memang tempatnya sangat strategis bisa untuk dilaksanakan kegiatan lomba Dragon Boat. Ada pun maksud dari dilaksanakan kegiatan Dragon Boat ini adalah juga untuk kita mencari bibit-bibit pendayung di level nasional khususnya yang disiapkan dari TNI Angkatan Laut.